Yang pemirsa memang menjadi kesenangan tersendiri saat apa yang kita gemari dapat menghasilkan pundi-pundi rupiah. Seperti hobi membuat kreasi miniatur kereta api yang berikut ini, yang berhasil menembuskan cah manca negara. Berawal dari permintaan sang anak yang ingin dibuatkan miniatur kereta api, kini Iskandar mempunyai bisnis yang menjanjikan dengan pelanggan dari dalam hingga luar negeri. Untuk membuat sebuah miniatur kereta, Iskandar membuat tanpa bantuan mesin karena hasilnya akan lebih bagus dan detail. Ini beragam jenis ya mas ya? Ya, ini jenisnya kan model ya. Ini CC206 yang terbaru. Nah ini CC201, ada juga CC203 seperti ini. Maka kalau untuk gerbongnya ini eksekutif ya. Kalau ini gerbong Argo Bromo. Bahan yang gunakan adalah PVC, yang dinilai kuat dan tidak gampang rusak walaupun terkena air. Setelah bahan dibentuk, kemudian direkatkan dengan lem dan ditempel stiker untuk memperindahkan kereta api. Detail hingga kode kereta pun tak luput dari usaha Iskandar untuk membuat karyanya nampak seperti kereta sungguhan. Yang menginspirasi mas Iskandar bisa bikin miniatur kereta ini apa nih mas? Oh, itu dulu anak saya pengen kereta yang seperti di samping rumah karena rumah dekat lingkar kereta mbak. Anak saya pengen, ya bikinin dong seperti itu. Loh, gak ada yang jual. Yaudah, saya foto ya tiap kereta, saya setting. Saya bikin, nah setelah dibikin jadi ya seperti ini. Ternyata banyak yang suka mbak. Selain pembeli dalam negeri, Iskandar sudah menjual karyanya hingga ke pasar Asia Tenggara. Seperti Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam. Dari bisnis miniatur kereta ini, Iskandar mengaku dapat merauk untungan hingga 30 juta setiap bulan. Ya pemirsa, dibutuhkan ketekunan dan kesabaran untuk membuat sebuah miniatur kereta ini. Ini saya akan bawa satu dan saya akan pajang di kamar saya. Dari Jakarta, Ismalia Okimahendra, Ainews melaporkan.